Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel, dan kali ini saya akan membuat edisi review buku saya sendiri ya. Karena review buku orang lain kalau belum izin kan kurang ajar, jadi lebih baik review buku sendiri aja. Dan biarpun sudah lewat 2 bulan, tapi saya rasa sebagian dari Anda juga tetap tahu kalau lihat channel ini kan ada beberapa kali saya posting, yaitu saya menulis buku lagi yang berjudul Stock Trader Starter Kit. Ini dia barangnya, jadi terbitnya bulan Agustus 2023, dan ini sekarang kita lagi nge-vlog atau Anda lagi nonton video yang saya record di bulan Oktober 2023. Jadi setelah lewat 2 bulan baru review, kenapa sih? Sebenarnya ada beberapa alasan, alasan pertama adalah setiap penulis itu kan dikasihnya namanya buku sampel ya, dari buku yang dia tulis sendiri. Sebenarnya saya juga dapat, ini memang buku sampel gitu, cuman nyampe ke saya telat beberapa minggu. Jadi saya tuh sendiri terimanya sekitaran pertengahan September, ya, dimana saya tadinya kan memang saya menunggu buku ini, karena kalaupun saya beli lagi kan kayaknya konyol, saya juga nggak mau kayak biar buku kelihatan lari, saya harus beli sendiri, saya nggak suka cara kayak begitu. Jadi dari dulu memang semua buku-buku saya tuh habisnya dari Anda sendiri sebagai pembeli, saya sama sekali nggak pernah melakukan namanya beli buku saya sendiri dan lain-lain. Kalau disuruh waktu itu untuk kerja, memang dari bos minta untuk dijadikan giveaway ke nasabah, ya mungkin saya lakukan, tapi untuk saya keep sendiri sih tidak ya. Tapi, jadi maksud saya ini adalah buku sampel yang akhirnya saya baru dapat. Nah, buku ini sendiri terbit di bulan Agustus tanggal 31, kalau nggak salah. Tapi ini cuma ada, biasanya kalau dilihat di sini juga cuma ada bulannya doang sih, jadi tau terbit pertama bulan berapa gitu. Nah, jadi di sini saya akan melakukan review buku ini, dan telat dua bulan juga menjadi hal yang baik buat saya, karena kalau misalnya baru terbit saya langsung review, itu kan saya lagi maini emosi kalian, biasanya kayak sifatnya kayak HP baru terbit, kita orang lagi, wih, keluar baru nih, terus langsung dipancang emosi, suruh beli, menurut saya kayak kurang fair. Ya, ini emang anggaplah saya punya kebiasaan yang aneh sendiri, tapi maksud saya, dengan cara begini, yang sudah pernah baca, bisa berkomentar. Apabila saya mereview buku ini, misalnya saya kelewat bagusin, atau malah terlalu turunin, atau memang netral gitu ya. Karena saya akan melakukan penilai secara netral, di mana buku ini kan sebenarnya isi memang dari saya, tapi cover, desain, tulisan semua itu kan dari penerbit. Ya, jadi tulisan-tulisan kayak gini itu semua dikeluarin dari penerbit, mereka yang pilih mau fontnya warna apa, pembatasan babnya seperti apa, ya. Covernya pun durang buatan saya. Kalau misalnya Anda lihat di lembar keduanya, yang sudah punya bukunya, ini ada namanya desainer cover namanya Hadi. Jadi siapapun Pak Hadi ini, ya saya thanks, karena Anda sudah bikinin cover buat buku ini. Nah, ini buku saya jatuhnya berarti yang ke-6, karena saya setelah menulis mahasiswa investor, The Talk of Bandar Mologi, Mindful Trader, Bandar Mologi Facebook Technical, saya juga sempat tergabung dalam buku Master Investor, di mana buku itu adalah buku tulisan gabungan 10 penulis yang masuk bestseller. Karena saya dulu buku Bandar Mologi Facebook Technical yang masuk bestseller, thank you banget sama Anda para pembeli ya. Jadi saya diajak untuk koordinasi penulis buku tersebut. Nah, ini jadinya yang ke-6. Gitu. Apakah Anda akan menulis lagi, rencana sih ada, tapi belum tahu kapan ya, rencana kan boleh, tapi realisasinya bisa di lewaktu. Gitu. Jadi yang saya akan lakukan di video ini adalah, saya akan merilu secara netral, baik dari cover, isi, dan kalau ada bagian yang bisa saya unggulkan dari buku ini, juga untuk menjawab misalnya, kalau Anda bertanya-tanya, kenapa sih gue harus beli buku ini, saya akan coba jawab di video ini. Ya tentunya saya akan berusaha senetral mungkin, karena saya juga sadar buku saya ada kekurangannya, gitu. Nah, itu akan saya sebutkan juga di sini. Setelah itu, ya setelah menulis video ini, ya ekspektasi saya mungkin adanya pembelian, tapi kalau misalnya menurut Anda, ah, nggak usah, ya nggak apa-apa, gitu kan. Karena yang namanya produk itu harus dibeli sesuai kebutuhan, bukan dipaksa, gitu ya. Tapi sebelum mulai, saya izin menjawab dulu satu pertanyaan. Apakah ini buku untuk orang-orang yang baru mulai? Karena judulnya adalah Stock Trader Starter Kit. Jadi untuk orang-orang yang baru mulai dong, Starter Kit kan, jawaban saya tidak. Karena buku saya yang paling benar-benar untuk orang basic, baru masuk market, itu orang basic. Maksudnya untuk level basic, untuk orang-orang yang baru masuk market, itu cuma mindful trader, sama mahasiswa investor, jadi dua itu doang. Karena mahasiswa investor memang saya tulis untuk kalangan mahasiswa. Nah, kalau mindful trader itu untuk orang-orang yang sudah bukan mahasiswa yang sudah lebih tua, dan mau belajar saham tapi masih belum tahu cara hadapi marketnya. Kalau ini sebenarnya gabungannya. Jadi kalau tidak ada isi yang basic, jelas ada, tapi sisanya sih enggak, gitu. Jadi ini dibuat untuk semua golongan kelas basic, advance, atau apapun lah ya, saya nggak tahu nama-namanya. Nah, jadi setelah ini saya akan ganti kamera, dan Anda tinggal nonton aja, setelah itu kita akan bahas lagi di bagian akhir. Oke, jadi ini adalah wujud dari bukunya, Stock Trader Starter Kit, setelah saya keluarin dari plastiknya ya, jadi nggak perlu bikin unboxing atau unplasticking, kita langsung keluarin bukunya jadinya aja. Ini agak penyok, misalnya saya salah tadi agak kelas. Kita akan review netral, karena sebenarnya saya cuma nulis naskahnya, tapi bentuk akhir dari bukunya, itu semua balik ke pihak penerbit. Jadi kalau kesan pertama saya, disini sudah ada kekurangan, yaitu warna putih terlalu banyak. Sedangkan kita tahu kan bahan kartasnya, covernya itu seperti apa. Ya bukan berarti bahan yang jelek, sebenarnya covernya sama aja kayak komik gitu-gitu ya, tapi ini agak gampang kotor, jadi buat saya sebenarnya warna putih yang terlalu banyak agak jadi kekurangan. Kecuali Anda memang orangnya yang tipikal kalau mau megang buku, cuci tangan dulu. Nah itu aman deh, gitu. Tapi selain kekurangan itu, saya menyukai bahwa elemen, atau ya elemen daripada desain buku ini nggak terlalu banyak. Jadi nggak terlalu rame gitu ya. Ke sana kalau buku terlalu rame, kadang males duluan. Jadi ini cuma judul, gambarnya basically 3, grafik kucing sama ninja, selesai. Dan nama saya. Kalau kesannya nggak terlalu rame, saya pribadi, entah kenapa saya lebih suka gitu. Jadi plus minusnya adalah, pertama plusnya desain nggak terlalu rame, minusnya cuma warna putih ya kebanyakan. Ini dari samping, Talk Trader Starterkit ada nama saya dan Alex Media dari belakang sinopsis buku. Jadi Trader Sam, seperti pekerjaan idaman masyarakat sejak ada pandemi COVID-19. Jadi ini memang mengacunya, atau lebih tepatnya saya tulis, pada waktu pandemi. Karena saya melihat bahwa waktu itu semua orang mau JTrader, tapi nggak semua orang punya bekal ilmu atau kesiapan mentalnya gitu. Nah, untuk harga Pulau Jawanya Rp65.000. Buku ini lumayan tebal ya. Kalau kita lihat halaman terakhirnya, Rp215.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. ya ada sedikit saya kasih lihat sedikit tentang trading fast investing why trading not investing yang mana ini bisa jadi judul yang kontroversi banget buat anda tapi kalau misalnya anda bisa terima perbedaan yang anda akan ngerti bahwa ini bukan lagi pecah pecah aliran ya tapi seperti biasa saya gak suka pecah-pecah tapi memang bicara plus minus aja lalu faktor-faktor anda menjadi trader saham dan segala macem kalau bagian yang saya paling suka itu yang bab 6 nih intonasi media menurut saya ini keunggulan dari buku ini yang mana kalau anda beli harus fokus di bagian ini ya karena kalau anda bisa fokus disini anda gak akan gampang bias dengan judul berita ataupun story karena ini mengacu pada apa yang terjadi pada zaman itu dimana story lagi kenceng-kencengnya dan yang nyangkut juga akhir-akhir banyak-banyaknya gitu bukan berarti kita akan menghindari yang namanya analisa berita atau story ya kita akan pakai itu semua tapi kita harus bisa ngerti arahnya itu kemana lalu fungsi analisis pemahaman dan cara ngebantahnya juga kombinasi dan dosa-dosa trader ini sudah sangat komplit disitu tentang secara umumnya trader itu bikin masalahnya dimana biasanya lalu ada pertanyaan tentang kualitas gambar buku untuk layoutnya saya cukup suka ya karena tiap babnya dikasih begini kalau dulu gak terlalu gak terlalu kelihatan pembedaannya kalau untuk gambar kita coba cari gambar grafiknya satu hal yang saya mau anda tahu saya dari dulu pakai gambar dengan format yang sama ya jadi kalau misalnya ada perkurangan di buku ya saya gak bisa ngomong itu kesalahan saya nah kalau kita disini not bad ya kode sahamnya juga kelihatan kan nih saham jaswindo ya jtpe terus darfastboxnya chartnya segala kelihatan jadi disini saya bisa bilang sudah perbaikan jauh ya gambarnya ya terus kalau salah-salah ketik sudah saya banyak perbaikin harusnya sih sudah lolos tapi kalau ada 1-2 macam harusnya ya paling saya cuma bisa minta maklumin aja tapi kalau misalnya diperbaiki sudah karena waktu itu buku ini sempat revisi sekitar 2 atau 3 kali ini juga gambar grafiknya lagi ya tentang bagaimana sentimen covid itu ancurin banget grafik lalu dimana ya yang bagian pentingnya tadi si anonis oh ini dia yang saya bilang tadi tentang intonasi media ini bagian yang paling penting anda harus baca kalau di bagian terakhir itu momen narsisnya setiap penulis yaitu profil penulis foto sudah beda dan kalau anda mau kontak saya bisa cari sini untuk email ataupun nomor nomor ini mungkin sudah banyak yang tahu ya karena dari buku pertama sampai sekarang saya selalu cantumkan dimana kalau misalnya ada undangan pembicara atau sekedar ngobrol-ngobrol saya sih open-open aja nah disini saya tinggalin kamus bahasa saham yang umum ya memang gak sebanyak yang mungkin di luar masih lebih banyak dan saya yakin memang lebih banyak tapi kalau misalnya anda baca ini mungkin anda akan menyadari bahwa ini bahasa yang umum diucapkan jika anda tergabung dalam komunitas ataupun saat membaca rekomendasi dari sekuritas jadi ini dibuat untuk membantu kalau yang masih baru jadi apakah buku ini untuk basic banget saya jawab sih enggak karena di bab 6 tadi itu sebenarnya bahkan orang yang sudah berpengalaman memiliki kekurangan dalam hal membaca intonasi media saya enggak 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 sedikit orang yang saya temuin masih sering kejebak berita gitu makanya saya tulis ini tapi kalau misalnya dibilang ada kekurangan dari bagian itu adalah karena mengacunya kan pada krisis yang terjadi atau market crash yang terjadi waktu covid jadi kita ambil kondisinya itu yang ekstrim sedangkan market tidak selalu se-ekstrim itu gitu tapi overall saya bisa bilang kekurangan satu cover warna putihnya kebanyakan kedua ya pengambilan temanya itu pada kondisi ter-ekstrim jadi kondisi market yang ter-ekstrim yang pernah terjadi jadi disitu mungkin kalau dibilang dalam kondisi netral ilmunya agak kebanyakan tapi kalau buat persiapan aja suatu ketika market bisa crash lagi bisa enggak pak ya bisa-bisa aja ada aja alasan mah di market ya kita akan selalu dinamis kita akan selalu belajar terus hal-hal baru kira-kira kayak gitu jadi apakah recommended atau tidak kembali lagi saya bilang jawabannya dari Anda karena saya kan enggak tahu Anda yang nonton video ini apakah sudah ahli banget di market bahkan melebihi saya atau tidak saya enggak tahu atau yang masih butuh ilmu atau enggak saya juga enggak tahu atau yang memang suka baca buku mau koleksi atau tidak juga saya kan tidak tahu gitu tapi kalau misalnya Anda merasa butuh Anda bisa temuin buku ini di sini ini saya sih enggak tahu kalau Itopvert dan lain-lain ya saya biasanya memang arahkan kalau orang mau beli buku saya langsung ke website-nya gramedia.com ini kan yang ofisial udah pasti jadi harga bukunya sendiri hardcover Rp. 95.000 softcovernya Rp. 76.000 gitu di sini juga Anda bisa aja tulis nama saya untuk harga buku-buku saya apa aja kalau misalnya Anda mau tahu jumlah halaman Rp. 32.000 dan lain-lain oke tanggal depi 29 Agustus saya salah pokoknya emang akhir bulan sih akhir bulan kemarin gitu jadi ini salah satu tempat untuk Anda beli yang versi resminya kalaupun mau e-booknya di playstore juga harusnya sudah ada atau kalaupun belum ada pasti akan ada lah buku-buku saya yang lain juga rata-rata ada playstore apa e-booknya di playstore jadi nanti mau dicari dalam bentuk apa itu hak Anda seperti yang saya sudah bilang dari awal butuh-gak butuh Anda yang tahu jawabannya saya memang sudah sampaikan bagian mana yang jadi keunggulan dari buku ini tapi unggul menurut saya bisa aja jadi biasa aja buat dan sebaliknya gitu ya jadi terima kasih sudah nonton sudah sempatkan waktu untuk nonton review buku saya sendiri yang kali ini dan seperti yang saya bilang tadi mungkin saya masih akan menulis ya dan dan memang ada direncanakan ada sebuah ide yang mungkin akan saya realisasikan dalam buku tapi kalaupun misalnya tidak saya melanjutkan ya saya pasti melanjutkan dalam bentuk youtube aja gitu karena saya akan melihat mana yang bisa lebih cepat atau lebih efektif untuk disampaikan ke orang-orang gitu jadi sekali lagi terima kasih sudah sempatkan waktu untuk menonton video ini semoga untuk anda yang sudah beli bukunya apa yang saya tulis isinya bermanfaat dan saya terapkan juga menambah cuan anda di stock market jadi kita akan ketemu lagi pada vlog selanjutnya dimana kita akan bahas-bahas tentang saham lagi bongkar rahasia atau apapun itu so thank you silahkan like and dislike sebagai respon anda dalam video ini dan kita akan ketemu lagi pada vlog selanjutnya see you again terima kasih selamat menikmati